Ketua DPRD Rembang Jawa Tengah bernama Supadi yang sebelumnya dikabarkan hilang kontak saat beribadah haji, kini keberadaannya telah diketahui. Supadi ternyata tengah ditahan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi karena diduga melanggar aturan keimigrasian. Informasi ditahannya Ketua DPRD Rembang oleh otoritas Arab Saudi diungkap oleh Wakil Ketua DPRD Rembang, M. Bisri Khalilakuf, dari hasil pertemuan antara pihak Kementerian Luar Negeri dan KJRI dengan pihak kerajaan, diperoleh informasi bahwa Supadi sempat terjaring razia dan ditahan karena diduga melanggar aturan keimigrasian. Petugas juga menyita sejumlah barang milik Supadi seperti gelang haji, visa wisata, alat printer, handphone, serta uang tunai sebagai barang bukti. Supadi telah menjalani sidang pertama dan rencananya akan menjalani sidang kedua besok 11 Juli 2024. Seperti diketahui, Supadi mengajukan izin cuti beribadah haji hingga 25 Juni lalu, namun usai cuti tidak ada kabar dari Supadi, bahkan ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Pihak kantor Kementerian Agama Rembang juga menegaskan jika Supadi tidak terdaftar dalam jumlah haji reguler asa Rembang karena sehingga pihaknya tidak bisa melacak keberadaan Ketua DPRD Rembang selama berada di Tanah Suci. Diri ini juga masih merabat-rabat terkait dengan status beliau. Jadi hanya ada info dari kemenu yang didapat dari kunjen, hanya menu sok gitu namanya. Sok itu data real dari hasil investigasi, hasil status beliau di sana. Jadi ya direncanakan tanggal 11 hari ini apa ya, tanggal hari ini atau besok itu sidang yang kedua. Sidang kedua yang pertama kemarin tanggal 3 infonya tuntutan. Tapi juga nggak tahu isinya tuntutan apa. Sampai sekarang juga belum tahu isinya yang itu tuntutan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.